Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bertemu lagi dengan saya di channel info kacamata nah saya kepikiran nih kalau dulu ya zaman dulu memang kalau orang berkacamata itu identik dengan pintar nah ya orang yang berkacamata itu biasanya suka membaca suka melihat objek secara dekat sehingga kemungkinan matanya minus nah itu besar gitu kan berarti ya kalau orang hobi membaca ya mungkin ya pintar gitu ya banyak pengetahuan lah gitu ya tapi beda dengan kondisi yang sekarang ya banyak anak-anak matanya udah minus bukan karena hobi membaca karena hobinya main game hobinya nonton video ya hobinya dilempan handphone yang belum tentu menambah ilmu pengetahuan nah begitulah kira-kira perbedaan orang berkacamata dulu yang anak-anak dengan anak-anak sekarang jadi sayang aja ya kalau kondisinya seperti itu nah yang sekali mata kurang optimal karena sesuatu yang belum tentu ada manfaatnya jadi buat orang tua mudah-mudahan dibatasi anaknya sudah banyak yang kejadian umur lima tahun minusnya udah minus enam umur sekian tahun padahal enggak ada enggak ada riwayat turunan enggak ada riwayat keluarga turunan kacamata yang memang timbul karena ya terlalu lama-lama melihat perangkat digital ya seperti handphone ya jadi enggak seimbang lagi penglihatan jauhnya ya kurang terpakai makanya itu labun jauh atau myopia nah dibantu dengan kacamata minus misalnya nah demikian dulu himbawan-himbawan singkat kita mudah-mudahan bermanfaat saya pamit dulu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati